Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Acara ini dipersembahkan oleh Halo teman-teman semua Balik lagi sama aku Anselin di Cooking Time Sama Cook & Back City by Electronic City Nah hari ini sampai 30 menit ke depan Aku akan teman-teman semua Untuk hari ini kita mau bikin Kue yang seru banget Yang enak dan juga gampang Di-re-bake lagi rumah Nah buat teman-teman yang belum tahu Mungkin Cook & Back City Cooking & Backing Studio yang ada di Electronic City Di SCBD kita ada di lantai 2 Nah atau enggak kalau mau tahu Aktivitas kita ada apa aja Menunya juga yang diajarin itu apa aja Itu bisa langsung juga ke Instagram Di at Cook & Back City Nah tadi aku belum Ngomongkan ya kita mau bikin apa hari ini Kita mau bikin kue Tapi kuenya itu Ini seru sih mungkin perpaduannya jarang-jarang Terdengar jadi kita mau bikin mango And coconut cake jadi Something yang refreshing Tapi ada sih coconutnya juga Yang ngebalance sih Asepnya Mango Jadi aku mau tahu bahan-bahannya apa aja Ini dia bahan-bahannya Kelur Eggs Sugar Butter Milk Coconut Milk Vanilla essence Inilah bahan-bahannya Nah tadi itu dia bahan-bahannya Gampang banget carikan ya Bahkan di warung-warung ada Nah sekarang kita mau Bikin kuenya dulu Nah pertama-tama kita harus sediain air panas Jadi ini aku mau Benmeri si telur Dan si gulanya Jadi ini airnya udah panas biarinin aja Ini ada gula Kita tuang aja semuanya Terus ada telur Telurnya kita pakai telur utuh Nah kalau udah kita langsung Ambil balon whisknya aja Kita mau Angetin dia Ini kita kocok aja Pakai balon whisk biasa Sampai suhunya 40 derajat Itu tujuannya apa Tujuannya sebenarnya untuk Ngarutin si gulanya Biar lebih gampang Kenapa harus 40 derajat Karena kan kita Nggak mau terlalu matang ya Nanti kalau dia lebih panas lagi Otomatis si telurnya matang Nah itu juga nanti akan membantu proses Pas lagi nge-mixer si kuenya Jadi tekstur kuenya nanti Jauh lebih halus Jauh lebih kecil-kecil Ini kita mixer aja Atau kalau nggak punya termometer Di rumah Bisa kita celupin aja Jadinya kalau dia udah anget-anget Kuku Itu berarti dia udah Sekitar 40 derajat Kalau geli juga gitu Misalnya megang telur Bisa juga dilihat dari tekstur Telurnya Kalau telurnya yang masih baru Ini masih kental kan Nanti dia lama-lama Kalau kena uap panasnya Dia akan mencair Jadi maksudnya Kalau teman-teman Mungkin yang udah Yang nge-storage telurnya Di kulkas itu Udah dikeluarin dulu Sekitar setengah jam Sebelum mulai Bikin kue Jadi Nggak terlalu panas Eh Nggak terlalu dingin kue Si telurnya Nah ini udah jauh lebih Cair Ini kita angkat aja Terus disini aku ada Susu dan butter Ini mau kita melt Jadi susu dan butter Kita campurin aja Begitu juga sama si Coconut milknya Sresantannya Ini jadi satu Dan juga ada vanilla essence Biar dia Nge-build up Wanginya Nah ini kita taruh aja Di tempat band Mary tadi Supaya Dia meleleh Kita pinggirin dulu aja Nah sambil nunggu Si butternya leleh Ini kita melanjut Pake mixer Di kecepatannya Medium to high Sampai nanti Dia ribbon stitch Ribbon stitch itu apa Sampai nanti Dia udah mengembang Udah lebih pucat warnanya Nah dia udah jauh lebih fluffy Udah jauh lebih naik Nah ini udah Kita cek dulu caranya Adalah kita bikin angka 8 Di dalam adonan Kita aduk sedikit Kita angkat Kita bikin angka 8 Kalau dia udah hold the shape Di dalam adonannya ini Berarti dia udah Nah ini kita matiin aja Kita cabut aja dulu Karena kita udah gak pake mixer lagi Nah ini ada tepung Tepungnya kita masukin 2 kali Ini udah aku ayak Jadi make sure sebelum kita Pake adonan bahan-bahan kering Itu udah kita ayak dulu Setengahnya aja Ini kita fold Sampai 60% kecampur Jadi kita gak mau dia over mix Jadi kalau nanti over mix Akhirnya jadi kuenya bantet Karena kita disini Udah gak pake Lifting region Atau kita gak pake pengembang Ini kalau udah Kita tuang lagi Semuanya Tuangnya juga disebar Jangan di satu spot yang sama Kenapa again Nanti kalau kita beratnya Cuma di satu titik Nanti dia lebih cepat Ngaduknya susah Jadi kalau nanti ngaduknya susah Ujungnya akan bantet Jadi kalau masih ada Tepung-tepungnya gini Gak apa-apa Biar ini aja Kita ambil si Butter sama susu yang tadi Kita aduk sedikit aja Oke sendok Buat make sure si butternya udah lelek Kalau mau dianget ini microwave Juga boleh Sekitar 10-20 detik Hati-hati gosok Si butter ini juga nanti ngebantu Tekstur kuenya juga Jauh lebih creamy Jauh lebih dense Jauh lebih padat Bedanya kalau Apa sama kue yang Fatnya atau lemaknya itu pake minyak Kayak kue chiffon Kalau chiffon itu kan lebih Fluffy ya Lebih ringan Kita disini mau bikinnya genoa Jadi kita pakenya Butter atau margarin juga boleh Tapi kalau margarin akan Ada hint sedikit lebih Asin aja Kita aduk lagi Sampai rata Yang kali ini make sure gak ada Lagi tepung-tepung Yang ngegumpel Si butter dan susunya pun juga udah kecampur Dengan rata Kalau susunya mau diganti full Sama santan semua juga itu boleh Jadi santannya agak dicairin aja sedikit Jangan yang terlalu kental Oke kalau udah kita ambil loyang Disini aku pake yang diametral 15 Oke kalau udah Kita ambil kitchen towel Kalau gak ambil kain Ini mau kita tap Tiga kali Gunanya untuk apa Sebenarnya untuk nyamain Pori-pori di dalam kuenya Jadi air bubble Atau gak gelombong-gelombong udara Yang di dalam kuenya itu Even jadi gede Gak ada yang gede kecil Nah ini Kita bake di suhu 170 derajat Selama kurang lebih 25 menit Atau 30 menit Lihat aja Kalau atasnya udah golden brown Kalau ditusuk Pake tusuk Sate dia udah gak ada yang ngebekas Itu udah bisa di take out Jadi Buat teman-teman Jangan kemana-mana Tetap selesai cooking time Bersama Cook & Back City By Electronic City Everyone can cook Mwah